Bahan yang digunakan adalah Alat yang digunakan ada mortir dan stamper, sendok tanduk, penangas air, sudip, kaca arloji, cawan perselen, pipa tetes, batang pengaduk, dan penjepit kayu Alat pencetak supok Masukkan ultramarin ke dalam mortir Kemudian digerus sampai helis Tambahkan ZNO Gerus sampai homogen Tambahkan asam borat Gerus sampai homogen Kemudian ditambahkan Bismuth Subnitrat Digerus sampai homogen Tambahkan asam borat Gerus sampai homogen Tambahkan sisa olium patau Gerus sampai homogen Tambahkan bal samperu ke dalam mortir Kemudian daduk hingga homogen Pindahkan ke dalam cawan perselen Panaskan lagi sambil diaduk Sampai terbentuk masa yang bisa dituang Kemudian dituangkan ke dalam catatan supok Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin Kemudian ditimbang masing-masing supositoria sebanyak 2,6 gram Kemudian dimasukkan ke dalam wadah Dan diberi etiket biru dengan nomor etiket nomor 8 Tanggal etiket tanggal 26 Desember 2020 Diberikan untuk pasien atas nama Tuan Dodi Dan dengan aturan pakai bila perlu 1 supok Jangan lupa diberi paraf apoteker atau AA Bahan yang digunakan adalah PEG 4000 sebanyak 5,9 gram PEG 6000 8,45 gram Ekstrak beladon 60 miligram Dan aqua sebanyak 3,6 gram Praktikum yang kedua Kita akan melakukan pembuatan sediaan supositoria Dengan bahan aktif ekstrak beladon Yang berkasiat sebagai parasimpatolitikum Dengan bahan tambahan PEG 4000 Dan PEG 6000 Serta aqua des Yang pertama kita akan melakukan pemanasan Untuk yang kita masukkan Yang pertama adalah bahan tambahan Atau PEG 6000 Kemudian kita masukkan Bahan tambahan PEG 4000 Setelah basi selarut Kita tambahkan bahan aktif Yaitu ekstrak beladon Kita aduk sampai homogen Kemudian tambahkan dengan aqua des Kita aduk sampai homogen Yang terakhir kita masukkan Kedalam alat pencetak supositoria Yang sudah diolesi dengan para pin sayur Dinasukkan ke dalam pembaru pendingin Kemudian ditimbang masing-masing supos Sebanyak 3 gram Kemudian dimasukkan ke dalam wadah Dan diberi atikat biru Dengan atikat nomor 9 Tanggal 26 Desember 2020 Untuk pasien Nina Rizka Dengan aturan pakai Satu kali sehari Satu supositoria Jangan lupa diberi Para fakotekar atau AA Altyazı M.K. Terima kasih.